Tim Busernaga Polres Pangkal Pinang Bangka Blitung berhasil menangkap seorang pemuda penganiaya nenek-nenek hingga wajah si nenek ini babak belur. Si pria ini tidak terima pada saat si nenek ini memberitahu dia saat dia sedang membuat pagar. Nah akhirnya dari laporan warga 24 jam pun ditangkaplah sang pemuda ini. Bro, lu berani loh nenek-nenek. Sekarang lu bakal diantem sama orang-orang di dalam lapas. Ini dia liputan. Dipimpin kanit buser Aibdar Rudi Kiai, tim Busernaga Polres Pangkal Pinang mendatangi kediaman nenek Roaini. Dikeluran parit lalang Pangkal Pinang Bangka Blitung. Nenek berusia 62 tahun ini masih lemas dan teroma, usai dianiaya seorang pemuda yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Sampai gigi lagi, unggah-unggah lagi. Yang balunya, masih mau dirawat ke rumah sakit, apa yang cukup di sini pak? Di sini? Di sini. Sampai gigi lagi. Tidak, ibu. Minta-minta, ibu. Minta-minta, ibu. Tetap sehat, ibu. Tetap sehat, ibu. Tetap sehat, ibu. Tetap sehat, ibu. Tidak, kalau masalah penganayaannya biar serahkan ke kami, pak. Iya, ibu. Tidak, ibu. Tidak, ibu. Tidak, ibu. Tidak, ibu. Jangan banyak pikir, ibu. Makan enak, ibu. Tidak makan, ibu. Tidak makan nasi sehari ini. Tidak makan nasi sehari ini. Tidak. 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 Tidak tidak, ibu. Tidak, ibu sendiri. Tidak makan nasi seharian Ini untuk keluarga. Atau ibu atau yang lain. Jangan ada semacam dendam. Biar kami yang wirus, pak op. Tapi gua comel they want. Ini udah berwarnt copy pasir. Jangan ada dendam. Kalau ada timbul masalah baru. Tidak usah, pak op. Ini ada sedikit dari kami itu, ya. ��ilsat. Setelah melakukan olah TKP, Timbu Sernaga juga memberikan pinggisan Agar korban cepat sembuh dan mengobati rasa traumanya Nenek Roa ini menjadi korban pemukulan pemuda bernama Sandi, tetangganya sendiri Usai penyelidikan di TKP, polisi mengejar pelaku Tidak Buster awalnya sambangi kediaman kerabat pelaku di desa yang tidak jauh dari rumah korban Berbekal koordinasi dengan keluarga pelaku, polisi mendapatkan posisi pelaku Kami berhasil menangkap dan mengamankan seorang pelaku penganiaan terhadap nenek-nenek Yang terjadi di rumah korban, yang mana korban nenek-nenek ini dilakukan pemukulan terhadap pelaku Dan mengakibatkan kening daripada korban mengalami memar dan lecet sehingga korban sempat dirawat di rumah sakit Dari informasi di lapangan pelaku tega menganiaya korban karena tidak terima ditegur Satu pelaku akan membangun pagar yang berbatasan langsung dengan rumah korban Terima kasih telah menonton Kenapa yang menangkap? Salah paham bang Salah paham jadi? Emosi bang Oh, ok Itu nenek-nenek yang menangkap pukul pak? Iya bang Adi, ada permohonan apa? Maaf atau mungkin apa? Adi, minta maaf bang, misal bang Misal lak Jangan kau ulangi lagi ini, Jandi Ya siap bang Ada bermasalahan maaf pun jangan main pukul Iya bang Apalagi itu seorang perempuan ibu-ibu atau nenek ya Ya siap bang Namanya perempuan itu bukan musuh kita Itu orang yang kita hormati ya Iya bang Jangan kau ulangi lagi Ya siap bang Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya Pelaku saat ini masih tahan di sel tahanan Papores Pangkalpina Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa